Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukrulillah Saudara ku umat islam yang dirahmati Allah Kita jumpa di kalimat Kajian 5 menit tamat Ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya Pak Ustadz, boleh gak kita iktikaf di musola? Yuk kita bahas singkat Di tempat kita, Indonesia Memang ada perbedaan istilah antara masjid dan musola Padahal dua-duanya adalah tempat sholat Yang dipakai jumatan disebut masjid Yang tidak dipakai jumatan disebut musola Dan istilah ini hanya ada di plus 62 alias Indonesia Kalau di Arab Saudi sana Yang tidak dipakai jumatan pun juga disebut masjid Misalnya di sekitar masjid Nabawi Itu ada masjid Homamah Ada masjid Abu Bakar Ada masjid Umar Tetapi tidak dipakai untuk jumatan Jumatannya di masjid Nabawi Tetapi sebutannya juga masjid Malah ada masjid besar Seperti masjid Kubak Atau masjid Kiblatain Yang bagian dalam masjidnya ada yang disebut musola Ada musola ar-rijal Tempat sholat untuk laki-laki Ada musola an-nisa Tempat sholat untuk perempuan Nah kita kembali kepada boleh atau tidaknya Iktikaf di musola itu Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah menyebutkan Sedangkan kalian sedang iktikaf di dalam masjid Ayat ini merupakan dalil Bahwa syarat sahnya iktikaf itu Harus dilakukan di masjid Tetapi Nah ini penting Kita masuk kepada pembahasan persoalan kita Ada tetapinya Tetapi definisi masjid itu apa? Secara bahasa Masjid Yang dalam bahasa Arabnya masjidun Itu berasal dari kata sajadah Yang artinya bersujud Kemudian menjadi masjid Yang artinya tempat bersujud Kemudian Imam Yarkasi Menyebutkan makna masjid secara istilah Beliau mengatakan Thumma innal urufa Khososol masjidu Bilmakani Al-Muhayyi'ah Al-Muhayyi'ah Li Sholawatil Khomsi Menurut adat kebiasaan masyarakat muslim Mereka memahami bahwa masjid itu adalah tempat Yang khusus disediakan Untuk melaksanakan sholat lima waktu Maka menurut Imam Yarkasi Lapangan Untuk melaksanakan sholat idul fitri atau idul adha Itu tidak bisa disebut masjid Sekalipun pada saat sholat id dipakai untuk bersujud Dipakai untuk sholat Tetapi sifatnya bukan tempat khusus Untuk melaksanakan sholat lima waktu Maka mengambil keterangan dari Imam Yarkasi tadi Secara istilah syariah Musola termasuk masjid Karena musola merupakan tempat yang khusus Untuk mengadakan sholat berjamaah Perlu juga kita ketahui Bahwa di dalam istilah fikih Masjid itu ada dua macam Satu yaitu masjid jamik Masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu Dan untuk menyelenggarakan sholat jum'ah Dan yang kedua adalah masjid hoiru jamik Yaitu masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu saja Dan tidak digunakan untuk sholat jum'ah Maka kemudian di dalam pembahasan fikih Terkait tempat pelaksanaan iktikaf Ulama fikih Terbagi di dalam tiga pendapat Pendapat yang pertama mengatakan Bahwa iktikaf itu hanya bisa dilakukan di tiga masjid saja Yaitu masjid al-haram di mekkah Masjid nabawi di madinah Dan masjid al-haram di palestina Ini merupakan pendapat sohabat Huzoifah bin Zaman Dan ada seorang tabi'in bernama Sa'id bin al-Musayib Tetapi pendapat ini dipandang lemah Sehingga tidak populer di kalangan umat Islam Pendapat yang kedua mengatakan bahwa iktikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid jamik Yaitu masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan sholat jum'ah Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa iktikaf itu bisa dilakukan di masjid manapun Baik masjid jamik maupun goiru jamik Yang ketiga ini merupakan pendapat mayoritas ulama Ada imam syafi'i Ada imam hanafi Dan merupakan pendapat yang masyur dari imam malik Maka jawaban saya terhadap pertanyaan Apakah iktikaf itu bisa dilakukan di musola? Jawaban saya boleh Karena musola di tempat kita itu Pada hakikatnya adalah juga masjid Masjid goiru jamik Inilah pendapat dari imam syafi'i Imam hanafi Dan imam malik Mudah-mudahan bermanfaat Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!